Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu para calon jemaah haji yang dimayakan Allah SWT Di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya Selama saya bertugas sebagai petugas kesehatan haji Indonesia Materi yang akan saya sampaikan kali ini Terkait dengan cara mengatasi jemaah haji yang linglung Dikaji secara medis Bapak Ibu para calon jemaah haji yang dimayakan Allah SWT Apabila Bapak Ibu calon jemaah haji menemukan jemaah haji Yang tiba-tiba menjadi linglung Ingat tiba-tiba menjadi linglung atau disorientasi Ditanya sesuatu tidak nyambung Ditanya tempat tidak nyambung Ditanya nama juga tidak nyambung Ini harus diperhatikan beberapa hal Pertama yang harus kita kaji Apakah jemaah haji ini memang dari awal mempunyai penyakit demensia atau pikun Atau memang jemaah haji ini awalnya tidak mempunyai penyakit apa-apa Kalau menemukan hal ini Kalau misalkan Bapak Ibu calon jemaah haji menemukan jemaah haji yang linglung Pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah merabah suhu badan dari jemaah haji ini Kita bisa pegang dahinya atau kulit badannya Kalau misalkan ada panas terasa sangat panas Ada kemungkinan jemaah haji ini mengalami sengatan panas Gejal awalnya sengatan panas Nah kalau terjadi demikian Maka Bapak Ibu bisa belikan di kipas-kipas Kemudian diberikan air minum Karena ada kemungkinan jemaah haji ini selain mengalami sengatan panas Ada kemungkinan dehidrasi Nah air minum yang diberikan kepada calon jemaah haji ini Sebaiknya air minum yang mengandung mineral Seperti oralit Jadi ada oralit dikasihkan Kalau misalkan ada aqua yang isinya 500 ml Itu diisi saja dengan 2 seset oralit Nah berikan saja minum Kemudian badannya dikipas-kipas Kemudian yang harus diperhatikan juga Kalau jemaah haji ini tiba-tiba menjadi linglung Selain suhu badannya yang dirabah Kemudian kita lihat Apakah dia lemah Lemas Kemudian sebelumnya mungkin susah makan Susah minum Nah ini juga kita waspadai mungkin Gejala awal daripada dehidrasi Atau kekurangan cairan Jadi yang pertama kemungkinan demensia Atau memang dari awalnya ada gejala pikun Kemudian yang kedua karena sengatan panas Jadi gejala awal daripada sengatan panas Bisa mua-mua, pusing-pusing Kemudian ada linglung atau disorientasi Yang ketiga karena dehidrasi Karena dehidrasi Nah ini tiga hal ini harus diperhatikan terlebih dahulu Jadi ketika hal ini terjadi Jadi standarnya, standar pengebatannya Pertama dikipas-kipas badannya Kemudian diposisikan di ruang terbuka Buat suasana yang nyaman Jangan malah dikerubutin Jadi buat keadaan yang nyaman Kemudian berikan air minum oralit Sebanyak 500 mili Kalau itu 2 saset Itu diminum, diminumkan saja Biasanya kurang kooperatif Tapi Bapak Ibu coba untuk merayu jemaah tersebut Agar mau minum Nah ini hal ini penting Bapak Ibu calon jemaah haji Untuk dilakukan Nah bagaimana kalau untuk mengantisipasi Agar tidak demikian Misalkan yang terjadi pada Bapak Ibu calon jemaah haji sendiri Kalau misalkan ada gejala mulai lemah Kemudian lesu Kemudian ada mulai pusing-pusing Mual Dan mulai perasaan linglung dan lain sebagainya Gangguan kesimbangan dan lain sebagainya Bapak Ibu calon jemaah haji Buru-buru minum Buru-buru minum Minum Sebaiknya minum oralit saja Sebanyak 500 mili Atau 2 saset Itu bisa sedikit-sedikit saja Tidak disekaliguskan juga tidak mengapa Jadi dengan demikian Kalau misalkan memang Bapak Ibu mengalami dehidrasi Itu cepat teratasi Kalau misalkan suhu tubuhnya memang mau meningkat Panas itu juga tepat teratasi Menjadi mendekati suhu tubuh yang normal Kemudian badannya dikipas-kipas ya Badannya dikipas-kipas Itu mungkin salah satu langkah untuk mengatasi jemaah haji yang tiba-tiba menjadi linglung Ini banyak terjadi Bapak Ibu Pengalaman saya di tahun 2016 Ketika saya menjadi tenaga kesehatan haji Indonesia Dan di tahun 2023 Ada beberapa jemaah yang Menurut pengakuan teman sekamarnya Ketika ditanya kok jadi enggak nyambung Awalnya biasa-biasa Jadi kalau ditanya ini lagi di mana Ini dia bilang lagi di Indonesia Lagi di tempatnya Bukan berada lagi di Tanah Suci di Mekah atau di Madinah Kemudian kadang-kadang ditanya nama temannya di sampingnya Yang sekamar dengannya juga tidak tahu Lupa dan lain sebagainya Kemudian badannya juga lemas Kemudian kalau kita tanya memang Jemaah ini tidak mau makan Tidak mau minum Makan minumnya kurang Nah ini bisa saja terjadi Dehidrasi Kekulangan cairan Jadi gejala awalnya lemah Kemudian lemas Kemudian pusing Kemudian linglung Atau disorientasi Maka Bapak Ibu Calajemah Haji Kalau mendapatkan hal yang demikian Segera bikin oralit bantu ya Dibikinkan oralit Kemudian yang akwa 500 mili itu Yang air mineral 500 mili itu Isikan saja oralit 2 saset Kemudian rayu bujuk untuk mau minum Untuk mau minum Nah kalau misalkan keluhannya belum teratasi Segera bawakan ke klinik Kalau di hotel itu sudah ada klinik satelit Ya ini klinik gabungan dari beberapa kloter Jadi disitu 24 jam ada Atau silahkan hubungi dokter kloternya Untuk bisa diatasi dengan segera Nah Bapak Ibu para calonjemah haji Yang dimuliakan Allah SWT Kondisi matrah Kondisi di Arab Saudi Suhu bisa mencapai lebih dari 40 derajat celcius Belum lagi aktivitas fisik yang sangat tinggi Kemudian situasi kepadatan jemaah Itu bisa mempengaruhi kondisi fisik dan mental Para calonjemah haji Risiko yang bisa terjadi Bisa terjadi dehidrasi Kemudian sengatan panas Kemudian bisa terjadi yang tadi Linglung ya Linglung atau disorientasi Nah tadi saya sudah sebutkan Cek dulu Pertama cek dulu suhu badannya Dengan dirabah saja Jadi tidak perlu dengan menggunakan Kalau tidak ada Kalau bagusnya ada pengukur suhu Tapi kalau tidak ada cukup kita Merabahkan tangan kita Ke kulit jemaah haji Yang mengalami desidrasi ini Kemudian badannya Kalau misalkan terasa panas Dikipas-kipas saja Posisikan di ruangan yang nyaman Yang ber-AC Kemudian berikan air minum Ya seperti itu air minum Dan yang saya anjurkan adalah Minum cairan oralit Sebanyak 500 mili Dalam ditambahkan 2 saset 2 saset oralit Dan ini bisa membantu Dari pengalaman saya Selama bertugas itu Bisa membantu memulihkan Kondisi jemaah haji Yang linglung ini Itu saja mungkin Tip kesehatan haji pada hari ini Saya mendoakan Semoga Bapak Ibu calon jemaah haji Allah memberikan Kesehatan Kemudahan Kelancaran Keselamatan Hajinya menjadi haji yang Makbul dan mabrut Jilai Tepikolidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton